doa dan dosa, perhatikan cuma satu itu huruf yang beda, S bu lihat ini ya, doa dan dosa lihat ya, ini akan selalu berlawanan bu semakin kencang dosa semakin kencang doa tapi dibarengi dengan dosa, ini akan turun dia ibarat timbangan, pernah lihat timbangan? kan? kalau kemudian ini yang berat ini yang kemudian berat ini yang naik, kalau ini yang berat ini yang naik, gitu, kalau ibu mohon maaf, banyak dosa ya, mohon maaf ini, doanya naik, tapi ditahan gak bisa ke atas, kenapa? karena ini nahan tapi kalau ibu mohon maaf, kencang doanya ya, dosanya kemudian tidak ada, ini akan ringan ya, maka mohon maaf ibu sekalinya doa, mohon maaf ini, sekalinya doa ini sudah terlalu kencang tahajudnya sudah sering kurannya sudah rutin, sudah istiqomah gak ada orang bu sekali doa langsung dapat jarang kalau ada pun sedikit kita bukan nabi ya, nabi aja zakaria minta anak ratusan tahun betul tidak? ibrahim dapat anak ratusan tahun apalagi tak, maka coba lihat ini lihat ini ilustrasinya doa kalau udah berat istiqomah bu tahajud rutin ngaji gak bikin dosa lagi dosanya jadi ringan kan? seperti kapas saya mohon maaf ini kalau udah makin berat ditanam, ditanam, ditanam apa yang akan terjadi bu? kalau sudah semakin berat dan ini semakin ringan ini akan melompat kata syekh kita perhatikan bu ya tidak ada amal soleh sekali yang kemudian langsung menghasilkan sesuatu yang ada amal soleh itu dirutinkan di istiqomahkan itulah yang baru dinamakan amal soleh kalau baru sekali tahajud terus anda bilang ah sudah saya sudah capek anak saya gak bisa berubah padahal baru sekali bangun tahajud kalau anda mau lihat perubahan anda rutinkan tahajud ya let's say anda yang tahajud anda gak tahajud ya anda belum berubah betul karena Allah ingin lihat kamu ikhlas gak? karena kalau kamu ikhlas kamu pasti rutin apapun yang terjadi kamu akan rutinkan tahajud dan subhanallah ibu ini kalau terus-terus ini akan berat nih suatu ketika kalau ini sudah terlampau berat dan ini terlampau ringan ini akan mengangkat dengan sendirinya tembus ke langit ibarat kita tinggal menunggu satu momentum Allah perlihatkan kajibannya seperti ada yang kedua Allah perlihatkan perubahannya setelah Qadarullah dari sekian banyak pendaftar S2 dia yang lulus padahal dia dari kampus Indonesia saingannya dari kampus Arab doa ibu kata ibu saya itulah momentum perubahan adik kamu ketika dia bisa ikutin kamu ke Sudan saya arahin saya ini saya di fakultas Islamic Studies dia juga saya di jurusan ilmu hadis di jurusan ilmu dakwah disitulah momentum perubahan andai dia tidak ke Sudan lain cerita nah dia akan terus berada di Indonesia dengan miliu belajar yang berbeda dengan disana bu kita gak tau doa di tahajud mana yang diterima doa di sujud mana yang diterima di doa di waktu duha mana yang diterima doa habis sedekah mana habis sedekah ke mana ingat anak ingat anak ingat ya mohon maaf kalau mungkin suami semua pada ingat tapi saya tau kelemahan ibu-ibu itu anak bukan suami kelemahan seorang wanita kalau sudah punya anak itu anaknya apapun dia akan lakukan untuk anaknya sebandel apapun ini terjadi pada orang tua murid saya yang mungkin ibu-ibu tau bahwa baru-baru ada viral di Makassar sekolah kebakaran tau ya semuanya itu sekolah saya bu yang bakar anak orang kaya ya pindahan bukan pindahan sih lebih tepatnya diusir dari satu sekolah kita gak usah sebut nama ya yang akhirnya orang tuanya merayang ibunya sudah meninggal dari kelas 4 SD ini anak sudah bermasalah ya sampai dikeluarkan dari satu sekolah ibunya datang ngemis-nemis ke sekolah saya ustad saya sudah sekeliling Semakassar ustad gak dapat gak dapat sekolah ustad saya bilang boleh di sekolah saya dengan catatan tidak merokok karena dia kan kabur merokok yang kedua tidak boleh kabur tidak boleh pacaran tidak boleh ini tidak boleh bawa handphone anak orang kaya dan itu dipenuhi 2 bulan pertama bagus Masya Allah ada libur Ramadan pulang ketemu lagi dengan teman-teman lamanya yang ngajakin dia kabur gak pernah sekolah gak pernah ujian akhirnya pas balik setelah 30 hari di luar bawa handphone bawa FEP tau FEP rokok elektronik bawa itu dan seterusnya gak betah beli bensin keluar bakar dapur dulu gak selesai bakar resepsionis gak selesai pergi merokok ke balkon bayangkan anak-anak seperti ini subhanallah ibu apakah kemudian orang tuanya bisa membencinya saya bilang jangan benci orang saya ustadznya saya maafkan masa ibu-ibunya benci gak boleh kita gak tau dengan kejadian ini dia sadar bayangkan fonisnya 12 tahun itu viral itu saya katakan sama teman-teman ketika ditanya ustadz yang bakar iya saya bilang berat banget ujiannya nah ujian berbanding lurus dengan ketaatan makin taat kita pasti makin berat ujiannya jadi ibu gak boleh membenci gak boleh putus asa terus mendoa kita gak tau doa yang mana saya tanda tangan depan kapolres kapolres bilang ustadz kalau ustadz gak tanda tangan saya gak mau lepas tiga anak satu yang otaknya dua orang yang ikut-ikutan kata saya pak kapolres kenapa karena kalau dia sekolah di sekolah lain ustadz dan dia bakar lagi atau dia lakukan pasti viral lagi ustadz dan kami kepolisian pasti kena baik saya tanda tangan saya telepon general saya seorang general pensiunan minta tolong general saya butuh rumah yang aman yang jauh dari kota kasih dimoncong loe ada ustadz saya punya rumah untuk nangani tiga santri saya utus ustadz saya saya datangkan psikolog bayangkan dan ketemu anak yang terlalu dimanja anak yang terlalu difasilitasikan ini anak satu-satunya anak yang terlalu diberi apa-apa dia akan lebih condong memberontak dibanding taat jadi bu sayang itu bukan berarti memberi kadang-kadang menahan kadang-kadang menolak itu bagian daripada cinta dan sayang kita sama anak-anak kita gak boleh apa yang dia mau itu dikasih terus minta iphone dikasih ini anak udah pegang iphone dari kelas tiga SD bayangin coba bayangin ini kisah nyata loh ya ini saya jarang cerita di tempat lain ini saya cerita di anda dan buah dari kesabaran buah dari kesabaran Alhamdulillah anaknya sekarang sudah tiga jus targetnya tiga tahun lagi dia selesai tiga puluh jus ternyata musibah itu mendatangkan manfaat saya ya rezeki yang Allah kasih saya bu ya subhanallah kemarin saya dapat haji gratis sama istri saya setelah saya maafkan saya ikhlas saya carikan guru saya carikan tempat untuk tiga orang anak saya tutup serapat-erapatnya saya gak sebut nama saya gak tampilkan wajahnya saya kasih haji ini saya baru pulang haji nih kasih haji gratis sama ibu saya istri saya tiba-tiba saya isi manasik di hotel Merkur jamaah-jamaah yang foroda itu minta saya berangkat saya bilang saya mau berangkat asal sama istri dia bilang boleh ustad Jumat eh Senin Sabtunya isi manasik Senin ngurus visa Rabu biometrik Jumat visa keluar Sabtu saya ke Saudi semua orang kaget saya bilang kok bisa ustad saya bilang ini panggilan Allah suatu ketika saya majelis taklimnya eh Masjid Al-Mu'amalah saya isi disitu ada bapak-bapak ibu aku menanya ustad kok bisa berangkat haji daftar berapa tahun saya bilang gak daftar bayar berapa gak bayar saya bimbing nunggu berapa tahun gak nunggu saya bilang orang haji daftar nunggu daftar bayar nunggu berangkat saya gak daftar gak nunggu gak bayar terus saya bilang sama ibu bapak-bapak dan ibu-ibu di majestan saya bilang mau gak siapa yang mau haji tanpa daftar tanpa nunggu tanpa bayar mau gak orang mau ustad saya bilang ah syaratnya sekolahnya harus dibakar dulu baru semuanya ya ustad memang ujian bu jadi kalau ibu merasa berat nih ujian ninggalin anak di pondok ngemikirin dosa-dosa tinggalin dosa dong kalau ibu merasa berat nih ujian saya menghadapi anak-anak maka kemudian anggap ujian itu ya dengan anak-anak yang berbagai macam karakter anggap ujian itu cara Allah untuk menerima doa anda diuji pasti ada hadiah fa-innama'al-usri yuslam innama'al-usri yuslam saya kira itu ibu ya jadi bismillah jangan bikin dosa ya kurangi maksiat dan ibu saya berharap ibu banyak tahajud banyak doa selamat menikmati terima kasih terima kasih